Sampai jumpa. Bapak ibu saudara terkasih, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini Rabu tanggal 6 Desember 2023 tertulis dalam kitab Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-28. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Nats ini sering kita dengarkan. Kalau kita mengikuti kebaktian di PA, kebaktian di Minggu, Nats ini merupakan salah satu bentuk pernyataan Yesus ketengah-tengah kehidupan orang-orang yang mendengarkan firman Allah, orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan, dan bahkan juga yang memeliharanya itulah orang yang berbahagia. Ini adalah merupakan suatu pernyataan, dimana ketika orang-orang yang mau hidup di dalam firman Allah, yang mau memeliharanya, inilah salah satu bukti kita bahwa kita ada mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaan di dunia ini kadang membuat orang lupa untuk hidup di dalam firman Allah. Karena itu dengan jelas Yesus mengatakan dalam anas kita pada pagi hari ini, bagaimana kita, seperti dalam Lukas 8 ayat yang kelima belas juga, Yesus sudah memesankan, sudah berfirman, yang setelah mendengarkan firmannya, menyimpannya dalam hati yang baik, dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Berbahagia itu adalah salah satu cara kita untuk hidup di dalam ketekunan, hidup di dalam buah yang mengeluarkan, yaitu firman Tuhan. Karena itu saudara terkasih, dalam nats ini, kita diajarkan bagaimana kita untuk hidup menjadi pendengar firman Allah, dan juga menjadi pelaku-pelaku memelihara hidup kita sesuai dengan firman Allah. Banyak saat ini saudara terkasih, pergumulan kita. Banyak saat ini, banyak cobaan yang membuat orang semakin tidak lagi mampu hidup, dan bahkan jauh dari hadapan Allah. Karena itu, melalui nats kita pada pagi hari ini, kita diajak, kita diharapkan dan kita ditegukan oleh firman Allah, agar kita berbahagia, agar kita mau hidup di dalam firman Allah, disitulah kekuatan kita. Paulus dalam suratnya ke Ibrani 10 ayat ke-36 dikatakan, sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperolehkan apa yang dijanjikan itu. Sebab kita memerlukan ketekunan di dalam firman Allah, supaya kita melakukan kehendak Allah, dan disitulah kebahagiaan kita bersama. Suka duga dalam hidup ini pasti ada, tapi ketika kita hidup di dalam firman Allah, disitulah kekuatan kita memperoleh janji-janji penyertaan Tuhan. Kiranya, melalui nats ini, kita diajak untuk setia dalam janji Tuhan, untuk memelihara hidup kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan memberkati, Tuhan menguatkan kita di dalam firmannya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapak di sorga buat firmanmu yang kami telah mendengarkan pada pagi hari ini. Kiranya kami mau mendengarkan firman Tuhan dan memeliharannya, agar kebahagiaan, suka cinta dalam hidup kami, kami peroleh hanya di dalam firmanmu. Karena disitulah kekuatan kami untuk menghadapi, untuk menjalani kehidupan kami sehari-hari. Berkati firmanmu Tuhan, berkati jemaatmu yang akan melakukan aktivitas sehari-hari. Dan biarlah kuasa dan urapan Tuhan memelihara hidup mereka berjalan seturuh dengan kehendak Tuhan. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa, agar kami layak menerima berkat dan suka cinta dari Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berterima kasih. Amin.